selamat menikmati unsur-unsur cuaca dan iklim sebelumnya di video sebelumnya bahwa saya sudah menyampaikan berdasarkan lapisan atmosfer dimana disitu lapisan atmosfer adalah lapisan pelindung bumi disini yang akan saya sampaikan yaitu berkaitan cuaca dan iklim unsur-unsur cuaca dan iklim itu sendiri lebih dari satu ya, tapi sebelum saya masuk pembahasan berkaitan dengan unsur cuaca dan iklim alangkah lebih baiknya kita ketahui dulu apa sih itu cuaca apa sih itu iklim disini ada perbedaan iklim dan cuaca dari segi kata saja sudah berbeda, pasti magnetnya juga berbeda disini dari segi iklim bahwa disini iklim itu kondisi rata-rata cuaca dalam periode atau waktu yang cukup lama dimana dengan kondisi atau tempat yang cukup luas itu untuk iklim sementara untuk cuaca cuaca disini kondisi atmosfer yang terjadi pada waktu tertentu dengan daerah yang relatif lebih sempit dan waktunya juga lebih cepat contoh cuaca hari ini pagi hari itu mendung belum tentu siang itu mendung bisa juga nanti hujan ataupun bisa juga nanti panas bisa juga nanti mungkin hanya grimis ataupun hujan badai itu juga bisa karena cuaca itu berubah-ubah entah itu setiap jam ataupun setiap menit bahkan mungkin kita pernah mengetahui atau pernah menyadari contoh ya kalau kita dari sekolah atau khususnya lokasi kita sekolah di SMA Budiwarman 1 lokasi kerama jati kita dari sekolah hujan tapi di PGC belum tentu hujan ya itu kenapa nanti kita bahas di unsur-unsur cuaca dan iklim nah contoh juga untuk iklim iklim itu Indonesia terdiri dari satu iklim tropis itu berdasarkan klasifikasi iklim matahari yang didasarkan oleh garis lintang dimana garis lintang untuk wilayah Indonesia itu dari 6 derajat lintang LU sampai 11 derajat lintang selatan yang merupakan kategori iklim tropis dimana iklim tropis ini memiliki dua musim yaitu musim panas dan musim penghujan ya kalau dulu orang-orang bilang bahwa bulan September bulan Oktober bulan November Desember atau yang notabene bulan belakangnya itu berpasti musim penghujan ya tapi tanpa kita sadari kadang bulan September Oktober itu belum musim hujan itu karena adanya anomali cuaca anomali cuaca itu sebabnya oleh apa salah satunya peristiwa global warming atau pemanasan global atau pemanasan dunia ya kenapa bisa seperti itu semua itu ada campur tangan dari manusia salah satunya dari aktivitas kendaraan bermotor atau aktivitas pabrik ataupun aktivitas kebakaran hutan yang notabene itu hampir setiap hari itu pasti terjadi atau ada nah kita lanjut dari unsur dari perbedaan iklim dan cuaca tadi perbedaannya bahwa iklim dan cuaca itu terletak dari waktu dan tempat iklim itu waktunya lama tempatnya luas sementara cuaca itu waktunya sempit dan tempatnya sempit atau tempatnya lebih kecil nah kita masuk ke unsur-unsur iklim itu sendiri atau unsur iklim dan cuaca salah satunya yang pertama ada temperatur atau suhu apa sih itu temperatur atau apa sih itu suhu mungkin kalian sering mendengar kata temperatur dan suhu dalam bidang kesehatan nah disini temperatur atau suhu itu sendiri menunjukkan tingkat panas atau dinginnya atmosfer atau udara dimana disini bisa di itu menggunakan celsius fahrenheit ataupun kelvin tapi untuk yang biasa kita gunakan itu menggunakan satuan rumus celsius ya itu untuk temperatur dan suhu itu yang pertama unsurnya terus yang kedua ada unsur tekanan udara apa sih itu tekanan udara kalian mungkin pernah mendengar bahwa udara itu bergerak dari tekanan tinggi ke tekanan rendah ya disini tekanan udara itu berkaitan dengan peta isobar peta isobar itu mempermudah pengamatan atau perbandingan tekanan udara di suatu tempat kalau kalian pernah berkunjung ke daerah puncak ya pasti disana tekanan udaranya itu lebih tinggi atau lebih dingin karena memang ketinggian tempatnya juga lebih tinggi daripada wilayah Jakarta karena semakin tinggi tempat berarti tekanan udaranya itu semakin tinggi itu untuk yang kedua kalau tadi yang pertama berkaitan dengan temperatur dan suhu terus yang kedua berkaitan dengan tekanan udara nah yang ketiga unsurnya apa yang ketiga ada angin angin itu tidak bisa dilihat tetapi bisa dirasakan apa sih itu angin angin sama halnya dia udara yang bergerak atau yang dipengaruhi oleh faktor perbedaan tekanan dari posisi ketinggian atau posisi bumi semakin tinggi suatu tempat berarti angin itu berciup semakin kencang sama halnya seperti tadi yang tekanan udara kalau tekanan udara itu dari tekanan tinggi menuju tekanan rendah sama halnya seperti angin nanti disini macam-macam angin juga akan kita bahas tapi belum pada saat ini karena ini kita baru membahas berkaitan dengan unsur cuaca dan unsur iklim selanjutnya ada kelembaban atau kelembaban udara apa sih itu kelembaban udara kelembaban udara itu sejumlah uap air yang terkandung di dalam udara kelembaban ini setiap hari itu pasti selalu mengalami perubahan entah itu pada posisi siang hari ataupun pada posisi sore ataupun pada posisi malam hari itu pasti berbeda kelembaban udaranya selanjutnya ada curah hujan oke kita bahas curah hujan pada akhir-akhir ini khususnya wilayah Jabodetabek khususnya juga tempat kita Jakarta Timur bahwa curah hujan setiap hari selalu mengalami peningkatan dengan intensitas yang cukup signifikan ya dimana akibat dari curah hujan yang cukup tinggi ini ada di beberapa wilayah yang mengalami banjir ya selain dari curah hujan juga bisa disebabkan dari banjir kiriman atau banjir yang berasal dari daerah yang lebih tinggi contohnya daerah Bogor karena kita daerah muara atau daerah bawah seperti yang tadi saya jelaskan bahwa air ataupun udara itu bergerak dari tekanan tinggi ke rendah tapi disini posisinya itu berdasarkan curah hujan curah hujan itu berarti nanti berkesinambungan dengan air air juga memiliki sifat yang sama bergerak dari daerah tinggi menuju daerah rendah karena posisi DKI Jakarta itu lebih rendah daripada daerah Bogor atau daerah puncak maka kita sering mengalami yang namanya banjir kiriman walaupun intensitas curah hujan yang ada di DKI Jakarta itu lebih sedikit itu berkaitan dengan curah hujan oke saya ulangi lagi berkaitan dengan iklim dan cuaca bahwa iklim dan cuaca itu memiliki dua perbedaan dua perbedaan yang mendasar ini berkaitan dengan waktu dan tempat iklim itu waktunya lama tempatnya luas sementara cuaca itu waktunya sempit atau lebih sedikit dan tempatnya juga relatif lebih sempit itu untuk cuaca dan iklim sementara untuk unsur-unsurnya saya ulangi kembali bahwa unsur cuaca dan iklim itu yang pertama ada yang namanya temperatur atau suhu terus yang kedua adanya kelembaban udara yang ketiga adanya angin terus yang keempat adanya tekanan udara dimana semua itu saling berkesinambungan satu sama yang lain yang notabene kalian tahu bahwa wilayah kita atau wilayah Indonesia itu merupakan salah satu negara kepulauan yang notabene itu dikelilingi oleh banyak pegunungan aktif dan juga notabene kita memiliki banyak keanekaragaman hayati dan kita juga termasuk negara agraris maka oleh sebab itu faktor atau unsur-unsur iklim yang sudah tadi saya sebutkan itu sangat berpengaruh terhadap kondisi wilayah Indonesia dimana pada saat ini kondisi wilayah Indonesia atau keadaan alam Indonesia itu sedang tidak stabil kalian pernah atau mendengar berita bahwa di berbagai daerah telah terjadi bencana alam entah itu bencana alam yang diakibatkan oleh banjir ataupun gempa bumi dan sebagainya mari kita intropeksi diri apakah itu semua dari kesalahan kita ataupun ada unsur lain oke mungkin itu saja dari saya ada kurang lebihnya mohon maaf semoga apa yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini walaupun hanya sedikit semoga bermanfaat buat kalian semua tetap menjaga kesehatan tetap mematuhi protokol kesehatan kalau tidak penting-penting amat keluar tidak usah kini itu saja dari saya ada kurang lebihnya mohon maaf sekian terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati